Intro Hai Laundry Friends Indonesia Jumpa lagi dengan saya, Apik Prima Dia Kita lagi ada di BSD Pembukaan di Laundry Oke, salah Bukan Itu bukan, bukan, bukan Yang sini, yang sini, oke Ini Lulu Laundry di BSD Nah, ini adalah tanggal 1 Juli Jadi openingnya kemarin, 2 hari yang lalu Tanggal 29 Juni, sepertinya Hari Rabu, ada opening laundry Di kawasan BSD, Cluster Faraday Oke, kita lihat tadi Saya sampai salah nunjuk Ternyata sudah banyak laundry di sini Sebelumnya, mungkin 1 bulan Atau mungkin 2 bulan yang lalu Ini masih kosong, kosong banget Sepi, nggak ada siapa-siapa Eh, ternyata pada waktu Instalasi Pada waktu instalasi Ada yang infokan Eh, Pak, sebelah sudah buka laundry loh, Pak Nggak jauh dari sini Berapa block lagi, ada laundry lagi Eh, ternyata beneran Pada waktu Juni kemarin Pas waktu survei sebelum opening Ternyata sudah banyak laundry di sini Dulu waktu kita pertama ke sini Kita survei, nggak ada sama sekali Dan memang depannya ini Suatu saat katanya mau jadi mall Kita juga masih deg-degan Kenapa sih buka di sini Nggak buka di tempat lain aja, Bu Nggak apa-apa, Pak Karena ada tempatnya di sini Kita buka di sini aja Kebetulan sama om saya Dikasih tempat di bawah ini Jadi, owner-nya di sini adalah Bu Uratna Pernah hubungin kami Bu Uratna sendiri Posisinya sebenarnya ada di Solo Kebetulan suaminya kerja di Jakarta Di BSJ mungkin bisa jadi Beliau akhirnya hijrah ke sini Buka laundry di tempat ini Kita lihat teman-teman di depan sini Masih banyak pembangunan Kalau kita ngeliat tadi pas perjalanan Sepanjang jalan Ada beberapa laundry yang baru buka Memang benar Berapa hari yang lalu sebelum ini opening Saya sudah berkunjung ke So One Ke beberapa laundry sebelah Ada yang Wash Time Ada yang KZ Sepanjang ini Kita nanya-nanya Seperti apa programnya Openingnya keampaan Ternyata rata-rata Nggak lebih dari seminggu opening Dan rame semua Jadi artinya Di sini beneran butuh laundry Dan butuh tempat nongkrong Karena ada cafe Rame juga Ini akan jadi cafe Oke Nanti kita akan melihat ke dalam Seperti apa tampilan laundrynya Seperti apa laundry gabung sama cafe Tapi denger-denger Ini ada tegang jamunya nanti Jadi laundry plus jamu Keren Ayo kita masuk Nah ini karangan bunga Sudah banyak Karangan bunga di sini Dari Apik Management Dari saudara-saudara Dan sebagainya Nah ini tampilan depannya Kita lihat Kalau kita memperhatikan Sebelah-sebelahnya View-nya pakai kaca semua full Nah di sini yang unik Karena beliau ini Ada beberapa hitungan Dalam tanda petik Jadi beliau merelakan Kacanya cuman segini aja Tampilannya gak full kaca Tapi ini dibikin tembok Tapi akhirnya ada tampilan seperti ini Keren ya Menarik Menarik Nah ini kita masuk ke dalam Seperti apa tampilannya Ada kayu-kayu Kelihatan mewah sekali Bahwa laundry Kalau berbisnis Apapun itu Termasuk bisnis laundry pun Harus profesional Dan semenarik mungkin Kita masuk ke dalam Ketemu dengan ownernya Nah oke Nah ini kita ketemu Selamat malam Ibu Selamat datang Di Lulu Speak and Spun Oke Lulu Speak and Spun Oh apa Ibu ya Nah ini adalah owner Dari Lulu Speak and Spun Apa sih Ibu Lulu Speak and Spun Betulnya itu artinya Sama saja dengan Clean and Meat Oke Ini bahasa mana ya Ya bahasa Inggris Oh bahasa Inggris gak Oh saya katro ya Gak bisa bahasa Inggris Saya juga lihat gogel ke sana Oke Nah ini teman-teman Kita sudah ketemu Sama ownernya Boleh Ibu Ratna Perkenalan diri dulu Silahkan Ibu Halo nama saya Ratna Saya berasal dari Solo Saya baru saja Membuka laundry Di Ruko Faraday Dengan bantuan Dari tim Apik Management Siap Terima kasih Ibu Atas kepercayaannya Dan luar biasa Tampilannya keren banget Selamat sekali lagi Atas pembukaannya Terima kasih Laundry gratis Biar pakaian doa Teman-teman Sebelumnya Seperti biasa Kita ada laundry gratis Biar pakaian doa Tiga hari Sampai tanggal satu Hari ini Terakhir Katanya tadi rame banget ya Bu Lumayan rame ya Puji Tuhan Keren Rame hari ini Meskipun Itu Jalan masuknya susah Masih renovasi Dan sebagainya ya Bu Tapi di sisi yang lain Tadi saya udah ngobrol Dengan Bu Ratna Bahwa Ya ini ambil positifnya aja Bahwa Banyak orang yang belum tau Dikiranya masih tutup ya Bu Tapi di sisi yang lain Akhirnya anak-anak yang baru Bekerja disini Bisa trainingnya lebih leluasa ya Bu Saya juga masih belajar Anak-anak juga masih belajar Kita ada kesempatan untuk belajar juga Luar biasa Sabar banget ya Keren Keren Cuma saya sebelumnya pernah buka kantin juga Oh kantin Di Solo Ya Di Solo di dekat rumah Terus kenapa kok tiba-tiba bisnis laundry dan harus pindah ke Jakarta Boleh? Kalau untuk bisnis laundrynya sebetulnya satu keinginan yang sudah lama Oke Gitu loh Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu Saya pernah melihat Waktu itu kami tinggal di Magelang Magelang Saya melihat kok kayaknya enak ya bisnis laundry Kayaknya ya Pak Karena saat itu dalam bayangan saya itu laundry itu kan masih sederhana ya Pak Waktu itu Ya konvensional Tapi di satu sisi saya berpikir sebetulnya laundry ini kan pekerjaan seperti orang buka toko kelontong Pak Oke Jadi kalau orang Jawa bilang ngopini duit cilik Oh ya Recehan Recehan Sebenarnya orang mah enggak premen kan Pak laundry itu Bagus itu Gitu loh Saya seneng sih Oke Terus Akhir tahun 2021 kemarin Oke Kebetulan saya dapat kesempatan Untuk bisa pindah ke Serpong Iya Ya saya waktu itu juga berpikir sih antara kuliner laundry atau apa Oke Tapi kembali lagi Ya memang ini keinginan saya sejak lama gitu loh Sudah cita-cita Lotot kok Iya Saya masih tetap berpikir Kayaknya masih prospek sih Iya Cuma yang saya tidak tahu itu ternyata bisnis laundry ini bisa sesistematis ini Itu loh Dan itu saya belajarnya dari Pak Apik Saya juga berpikir Terima kasih loh Pak Saya enggak ngerti kalau laundry itu bisa sekeren ini Sekeren ini ya Ini sesuai bayangan belum Bu? Di atas ekspektasi Sudah Iya di atas ekspektasi saya Pak Iya Karena saya sempat siap ke teman-teman juga Bu kok keren banget Laundry tuh bener Apa dong dipoto mesinnya katanya Itu memang saya sebenarnya juga enggak nyangka sih Pak Karena memang payang aja kan ya laundry itu Apa sih gitu ya Ga ubah Iya Nyuci baju orang Benar Ini untuk satu gedung ya Bu? Iya satu gedung Ini berapa lantai sih Bu? Ini tiga lantai Pak Tiga lantai ya Dan lantai dua mau rencana dibikin apa Bu? Rencana mau dibikin seperti cafe gitu Oke Jamu jadi Bu? Jamu jadi kayaknya Ini keren Jamu apa sih Bu? Kayak spesial banget Jamu sedu Jamu sedu tradisional Pak Iya Memang keluarga seneng di jamu nih Pak Iya Memang keluarga kami Kebetulan aslinya kan dari Tegal Iya Memang ada saudara yang usaha jamu Jamu model jamu sedu biasa Pak Nah itu ada rencana untuk buka di sini Dan memang kita sudah sampaikan ke Bu Ratna Kalau mau opening Ibu kalau ada barang apa di rumah Ayo dicuci aja deh Biar ibu sekalian belajar Cara cuci koper gimana Cuci sepatu gimana Sendal gimana Eh ternyata memancing pelanggan untuk datang bawa sepatu dan koper Wow Oke betul ya Nah ini terus kita lihat di sini tampilannya Ada ruangan kasir Ini juga sama ada rak Ini kasir Ini juga tampilannya lucu Lulu speak and spend Gambarnya kayak gini Ini bikin logo sendiri Bu? Ini anak-anak muda yang bikin Pak Anak-anak muda yang bikin Teman-anak saya yang bikin Jamu seduatu Banyak minta bantuan mereka juga Keren Tapi ini ada filosofinya apa Bu? Itu sebetulnya kalau tengahnya kan melambangkan yin and yang ya Oh yin and yang Terang dikasih titik aja Iya Itu tinggal dikasih titik aja Pak Oke Cuma ya Ya pokoknya Apa satu hal yang negatif Belum tentu semua negatif Pak Pasti ada hal positif yang bisa kita ambil Demikian juga sih talib Seperti yang sampai saya sampaikan sebelum-sebelumnya Termasuk semua klien yang ada di playlistnya Apik Management Rata-rata kalau opening laundry gratis Terus saya pakai doa Yang pertama memang kita minta didoakan Betul Karena kekuatan doa luar biasa Sepakat ibu Terus yang kedua adalah sebenarnya ada trik marketing disini Bahwa kita targetnya adalah cuci lipat Biar semua warga mengetahui bahwa cuci lipat serapi seperti di setrika Jadi kita lagi mengedukasi Kita lagi mensosialisasikan untuk cuci lipat Kalau nggak dikasih gratis belum tentu mau Karena di diskon 80% 70% aja nggak mau Karena rata-rata pasti orang minta cuci setrika aja Biar enak dan biar dia nyobain Kasih laundry gratis Toh kalau masih kusut Ya nggak mau komplain Nggak bisa komplain Karena gratis so komplain Nah disini kita bisa lihat bahwa cuci lipat rapi wangi Cuci lipatnya 40 ribu per 5 kilo 30 ribu per 3 kilo Jadi ini bisa kita lihat bahwa selesainya 2 jam Mungkin di sebelah-sebelah nggak 2 jam selesai Bisa 2 hari bisa 3 hari Nah kelebihan kita 2 jam selesai Itu temen-temen di daerah BSD Di daerah Ruko Faradai Silahkan datang ke sini Karena cepat 2 jam selesai Sebenarnya ada bintangnya Kalau nggak ada antrian Oke Kalau nggak ada antrian Terus setrika saja 7 ribu Murah sekali Kalau mau nyuci sendiri di rumah Mau setrika aja Boleh disini bisa Nyatrika doang Lengkap kan Cuci sepatu bisa Koper bisa Nah apalagi Helm bisa Jazz bisa Caket bisa Head cover Tantal Boneka Balon nggak bisa Oke Cucu istrika wangi 8 ribu per kilo 1 hari selesai Sangat terjangkau Untuk area market disini Oke Kita akan membahas selain price list Kita membahas ini tampilan Uniknya adalah Dulu pada waktu tampilan seperti ini Harus dihitung Ada kepercayaan Ada hitungan tertentu Tradisi beliau Bersama keluarga Kita menghargai itu semua Boleh diceritakan Sebetulnya saran dari Pak Apik itu kan Seperti yang outlet yang sudah-sudah Biasa ditangani Bapak Untuk mesin cuci Hadap ke depan Gitu ya Supaya tampak Saya pun paham sebetulnya Tapi ya itu Balik lagi kepercayaan Dan posisi kasir sebenarnya disini lebih enak Gitu ya Sempet diukur dulu Aliran airnya mengalir kemana Itu letak meja kasirnya Harus menerima Aliran air itu Karena dianggap itu kan ada Membawa satu rezeki Oh nanti menerima air ya Iya Menerima yang datang Jadi kalau kasirnya disebelah sini Oke Itu kan seperti kita mendorong sesuatu Nah yang didorong itu hal baik atau hal buruk kan kita gak tahu Pak Yang diterima juga baik dan buruk kan gak Pak Makanya ininya juga dihitung Pak ukurannya Oh gitu ya Iya Pak Saya kan sama Mas Karir minta dihitung semuanya Ya siapa Sampai belakang Ini semuanya Terutama meja kasir ini saya hitung benar Ini sama ini Oke Filosofinya bagus ya Saya juga bingung kemarin Ini diubah nih kacanya juga saya kaget Pak Apik bingung Yang ukur sungai sampai 3-4 kali Kemana airnya ngalirnya Coba airnya diputar balik gimana Bu Ini harus diubah nih Saya tindak sini Pak Keren Namanya kepercayaan kita harus menghargai dan menghormati Sebenarnya kalau burap nasi aman-aman aja Iya Kalau saya Ada sesepuh disini ya kita ngikut Saya harus menghormatilah yang lebih tua Oke Kita akan jalan-jalan lagi Seperti biasa Ini ada meja penerimaan Terus ada timbangan Ada logo Lulu Terus tampilan atas Keren Narik Bahkan itu aja harus presisi itu Jan Dinding Presisi Kalau gak presisi gimana Nanti yang liat bingung kan Oh bingung Kira-kira ada hitungan lagi Siap Oke sekarang kita akan lihat disini ada 5 set mesin 5 washer 5 dryer Terus ini dryernya kita pakai Giant Mag Commercial dryer Giant Mag Spesifikasi bisa lihat di Youtube saya yang ini Terus nanti washernya kita pakai rumahan Ada 3 kecil Ada 2 gede 2 gede dipakai untuk bed cover Dan pakaian 10 kiloan Misalnya seperti itu Bisa masuk ke sini Nah terus ini tempelan Doa Banyak sekali Semoga berkah Laris manis Lulu laundry Wuhh keren Macem-macem Jangan lupa loh Nulis doang ya Oke terus ini adalah area untuk kerja Cuci lipat bisa disini Setrika pun bisa disini Ukurannya berapa bu kemarin? Ini lebarnya 4,75 4,75 Terus ke belakang Ke belakangnya Sekitar 9 meter 9 meter Oke teman-teman bisa melihat Mesin bisa muat seperti ini Meja rak bisa disana Kelihatan lega Tampilannya bagus Lampu-lampu ada dimana-mana Jadi pekerjaan bisa enak disini Cuci lipat pun bisa disini Terus naruh deterjen bisa dibawahnya Jadi semuanya terpakai dengan bagian Sini kursi-kursi ada semua Ini standing steamer Ini nose Untuk ngerjain dry clean Ini mbaknya lagi belajar Karena tadi saya tanyain Gak bisa jawab Sekarang ujian Oke Pengujian Tampilan belakang seperti apa? Kita lihat teman-teman Nah ini juga sama Nah ini Ini kok kayaknya agak sengit ya Oke ini dibikin Sekitar 30 cm-an ya Atau 40 cm Jadi tampilannya tetap sama Instalasinya Kemarin diinstalasi Ini pipa Pipa hawa panas Dibuangnya ke belakang ya bu? Iya betul Oke Dactingnya dibuang ke belakang Nah ini kita bisa lihat Di belakang seperti apa Oke Central gasnya ada disini berarti ya Central gas berarti disini Untuk setrika Kita buat di luar Untuk dryer Ada disini semuanya Nyuci sepatu Sini liat Wuh keren Para pasukan pencuci sepatu Ini udah ditutup belum ya? Belum Nanti rencananya mau kita tutup semua sih pak Oh tutup semua? Kita masuk lagi Sudah keren sekali Bahwa ukuran sekitar 4,75 x 9 meter Hasilnya seperti ini Cucian kalau membludak dan antrian Kita masih bisa ada space Jadi kenapa sih saya biasanya selalu bilang Minimal 40 meter persegi Atau idealnya 60 meter persegi Jadi kalau sirkulasi cucian mulai banyak Kita bisa leluasa untuk bergerak Karena biasanya kalau tidak leluasa bergerak Itu yang mengakibatkan banyak baju ketuker Terus baju hilang Baju rusak misalnya Karena suasana panas itu juga mempengaruhi Oke kita ke depan lagi bu Kayaknya adem disini ya Rencananya ke depan apa lagi bu? Yang akan dieksekusi atau ada ide apa? Ini untuk ke depan? Saya rencana mungkin ingin ini pak Masuk proposal untuk hotel dan pengembangan Itu sama ya mungkin untuk ini pengembangannya Memang kita harus siapkan tim pick up delivery Oh bener ya Ya karena saya lihat area sini memang itu yang dibutuhkan Dan memang tadi konsumen datang ke sini minta itu ya Ya beberapa kali konsumen tanya Maksudnya bisa diantar enggak? Nantinya bisa diambil enggak? Jadi memang kadang apa ya Saya jelasin ini masih masa promo Bisa juga mereka agak kecewa gitu ya Jadi saya berpikir ya itu memang salah satu Karena kita memang kerja di bidang jasa ya pak Service itu kan nomor satu Jadi layanan untuk antarjemput itu yang penting ya Harus diadakan segala Apalagi disini klasternya rata-rata menengah ke atas ya bu? Betul Klaster menengah ke atas Ya tantangannya tadi bahwa di daerah sini Berarti kan mereka kemungkinan besar mesin cuci pasti punya Terus pembantu kemungkinan besar juga punya Nah tinggal ide kita gimana caranya Orang-orang tersebut yang sudah punya pembantu Sudah punya mesin cuci mau datang ke sini Nah syarat awalnya adalah apa? Biasanya mereka pembantunya nggak boleh nyuci baju mahal Atau nyuci sepatu dan sebagainya Pasti nggak berani Pembantunya pasti dicelup-celup itu di ember Pakai odol lagi Nah itu kan bahaya Kalau disini kita treatment dengan baik Ada lagi bu yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Yang pertama saya berterima kasih Pada team update management Oh siap? Ya sangat berterima kasih Karena sudah dibantu sampai seperti ini Siap Minta doanya saja Supaya lulus big and span bisa berjalan lancar Amin Terima kasih juga buat Bu Ratna dan keluarga yang sudah mempercayakan ke kami Meskipun kemarin banyak hal yang kita sempat Saya sendiri sempat ragu Ini sepi banget Bu Saya sampai di pending Jangan buka dulu Bu Ratna Ya udah nampaknya saya manut Iya kita sebagai management Nggak harus yang buru-buru ini dan sebagainya Karena kita memang harus memposisikan diri seperti klien Seperti mitra bahwa Kalau saya menjadi Bu Ratna Kalau masih sepi banget ya ngapain sih? Belum ada klien Nah kalau ini kan sudah punya banyak temen Ada beberapa laundry yang buka Akhirnya enak Sparing marketnya sudah mulai terbentuk Nah ini lebih enak lagi Sisi yang lain kita juga belajar Bahwa dalam berbisnis Kita pasti akan ada tetangga Kompetisi pasti ada Tinggal kita mau berikan layanan lebih apa di sini Yang pertama tadi yang sudah mulai nancep adalah Bahwa laundry di sini bayarnya cukup pakai doa Nah itu juga menarik tuh Bisa jadi bahan omongan di keluarga atau teman-teman Eh laundry di sana loh Bayarnya cuma pakai doa lucu loh dan sebagainya Nah itu salah satu goal kita Yang pengen kita sampaikan Pesan yang pengen kita sampaikan ke masyarakat Bahwa ini loh ada hal-hal unik yang kita eksekusi Termasuk nanti management akan mengembangkan hal yang lain Terima kasih banyak sekali lagi Bu Ratna atas kepercayaannya Semoga lulu speak and spend ya Luar biasa melayani masyarakat dan menjadi kepercayaan masyarakat sekitar sini Terima kasih Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini Dari awal hingga akhir Saya sudah ngobrol-ngobrol bersama Bu Ratna Yang membangun laundry-nya Meskipun belum 100% tampilannya oke di depan Tapi mudah-mudahan dengan respon pelanggan yang baik Bisa membawa lulu laundry ini menjadi kepercayaan bagi masyarakat sekitar PSD ini Oke? Saya Apik Primadia undur diri Saya Ratna Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi Bye Thank you Sampai jumpa lagi